Rekapitulasi suara pemilu 2019 di Kabupaten Batanghari Yusatin masih berlangsung di tingkat PPK. Tahapan ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resor Batanghari. Kepala Bagian Operasional Polres Batanghari Kompol Ahmad Bastar Yusuf menyebutkan, setelah pengamanan saat pencoblosan di 110 desa dan 14 kelurahan, para personil saat ini digeser ke tingkat kecamatan. Masing-masing kecamatan mendapat pengawalan ketat dari 10 personil kepolisian. Selain personil kepolisian, dalam pengamanan ini sejumlah aparat gabungan terdiri dari unsur TNI, Satpol PP dan Linmas juga turut disiagakan di setiap kecamatan, guna menjamin agar proses rekapitulasi dapat bercalon kondusif. Tim gabungan juga melakukan geat patroli secara rutin di seluruh wilayah, terutama di objek vital seperti kantor, KPUD dan juga bawaslu. Kalau untuk di kecamatan, personil yang melaksanakan kegiatan, di setiap pelaksanaan dan kegiatan di PPK itu, paling tidak kami 6-10 personil yang kami tempatkan. Dan bukan saja personil polri, karena di PPK itu ada pendukung lainnya, ada dari unsur TNI, Satpol PP, Pirdana Trio, Jambi TV